Kelelawar hijau jilid 14. Kalau ditinjau dari paras muka mereka yang merah segar jelas ketiga orang itu masih hidup, tapi kalau ditinjau dari badannya yang sudah layu, kering dan berwarna kuning, jelas membuktikan kalau mereka sudah lama mati, karena pakaian yang mereka kenakan sudah hancur jadi abu dan tersebar di sekeliling tempat mereka duduk. Lam Kong Pak mengamati ketiga orang itu lebih seksama lagi mendadak dia menjerit kaget karena terkejutnya, ternyata secara lapat-lapat dia saksikan jantung mereka bertiga masih berdenyut dengan normal, itu menunjukkan kalau ketiga orang kakek tua itu masih hidup. Tapi dengan jelas pantat ketiga orang itu sudah ditembusi batu runcing yang mungkin telah menembusi perutnya, mana mungkin mereka masih berada dalam keadaan hidup. Dengan penuh keragu-raguan Lam Kong Pak meneliti sekali lagi dengan lebih cermat sedikit pun tak salah, jantung ketiga orang itu masih bergetar. Suatu kejadian yang sangat aneh. Sambil memandang dua ekor ikan leihi besar dan telur ciri-ciri ikannya, lalu memandang pula tiga orang kakek tua yang tak diketahui mati hidupnya si anak muda itu gelengkan kepalanya berulang kali. Tiga orang itu duduk dengan posisi segitiga, masing-masing mengeluarkan telapaknya yang ditempelkan satu sama lainnya telapak yang berada di paling bawah menghadapkan seng telapak ke atas, sedang dua lainnya yang ada di atas menghadapkan telapak ke arah bawah, apa artinya itu? Tiba-tiba terdengar bunyi gemerisik bergema tidak jauh dari tempat itu, dengan hati terkesiap Lam Kong Pak berpikir dalam hati. Mungkinkah dalam goa kuno ini masih sembunyi makhluk aneh lainnya? Dengan cekatan ia bersembunyi di belakang sebuah batu besar kemudian melongo keluar, tampaklah seekor ular. Raksasa berwarna hitam pekat bergerak mendekat dengan cepatnya. Ular itu berwarna hitam pekat dan sama sekali tidak terselip warna lainnya, binatang itu boleh dihitung terhitung seekor ular yang langka sekali di kolong langit, panjangnya tiga tombak dengan besar badannya seperti tong air, lidahnya menjulur ke sana kemari dengan tampang yang bengis. Meskipun Lam Kong Pak memiliki ilmu silat yang amat tinggi namun tak urung hatinya terasa bergidik juga menjumpai binatang yang menyeramkan itu, sebab bentuk ular aneh itu sangat mengerikan sekujur badannya berkilat panjang tubuhnya mencapai beberapa tombak dan dalam waktu singkat ia sudah tiba di tepi hutan batu itu. Jangan angan ular aneh itu hendak melahap ketiga sosok mayat tersebut pikir Lam Kong Pak di hati. Tapi sesudah dipandang dengan cermat keadaan itu sama sekali tidak mirip pada waktu itu ular aneh tadi sedang mengangkat kepalanya mengawasi ketiga orang kakek tersebut, sikapnya sama sekali tak bengis bahkan dari matanya malahan mengucurkan dua titik air mata. Terperangahlah Lam Kong Pak menghadapi kejadian itu pikirnya di hati. Mungkinkah ular ini sudah berakal cerdik hingga mampu mengucurkan air matu dari sini dapatlah kuduga bahwa ular ini kemungkinan besar dipelihara oleh ketiga kakek tua itu. Dalam pada itu setelah mengamati sebentar ketiga orang kakek tua itu ular aneh tersebut segera meluncur masuk ke dalam telaga kecil, mulutnya dipentang lebar ciri-ciri dan Menghisap tiga butir telur ikan setelah itu ia meluncur kembali ke arah hutan batu. Tak kala tiba di sisi hutan batu tadi, ular tadi nampaknya ragu-ragu sejenak. Akhirnya ia ambil keputusan dan melanjutkan gerakannya merambat ke dalam hutan batu itu. Kre-es, kre-es. Perut ular itu tersayat oleh hujung ciri-ciri batu runcing yang berserakan di sekitar tempat itu hingga robek dan hancur, darah berceceran di mana-mana. Tapi ular itu sama sekali tidak berhenti merambat, ia tetap bergerak terus mendekati tiga orang kakek tua itu. Kre-es, kre-es. Perut ular itu makin tersayat dan luka. Akibat goresan pun semakin dalam. Lamp kompak terbelalak menyaksikan adegan yang mengerikan itu, mulutnya melongo dan badannya menjublak. Mungkinkah hular aneh itu berkorban demi majikannya? Ketika tiba di tepi badan tiga orang kakek tua itu kulit perutnya sudah tersayat hancur, darah mengalir di mana-mana menciptakan suatu pemandangan yang sangat memilukan hati. Tampaklah hular itu angkat kepalanya dan mendekati kakek pertama dengan lidahnya yang berwarna merah ia membuka mulut kakek itu kemudian muntahkan sebutir telur ikan ke dalam mulut kakek itu. Memandang sampai ke situ diam diam lemkong pak menaruh rasa kagum dan hormat terhadap ular itu meskipun hanya seekor binatang tapi kerelaannya berkorban untuk makhluk lain cukup mengharukan hati ia percaya di antara ratusan orang mungkin belum tentu bisa temukan orang seperti ular ini. Ambil contoh diri Sumain bukan saja ia tidak membalas budi orang tua bahkan setiap kali berusaha membunuh saudara sendiri dan menganiaya orang tuanya jika dibandingkan dengan ular ini boleh dibilang bagaikan langit dan bumi. Setelah memasukkan telur ciri-ciri ikan itu ke dalam mulut tiga orang kakek tadi ular itu meluncur kembali ke tepi telaga keadaannya sudah hamat lemah dan rupanya hampir tak tahan. Dengan susah payah ular itu merangkak masuk ke dalam telaga begitu tercebur ke dalam air ia pentangkan mulutnya melahap telur ciri-ciri ikan itu dalam waktu singkat separuh diantaranya sudah masuk ke dalam perutnya. Lem kongpak gelengkan kepala berulang kali, pikirnya, aaaai, meskipun perjalanan yang kutempuh pada saat ini amat berbahaya dan penuh ancaman maut, tapi dapat melihat begitu banyak kejadian aneh, boleh dibilang perjalanan yang kutempuh kali ini bukanlah suatu perjalanan yang sia-sia. Tanda petik. Setelah melahap telur ciri-ciri ikan itu, kurang lebih setengah jam kemudian ular itu merambat keluar dari kolam itu, hampir saja lem kongpak menjerit saking kagetnya, ternyata perut seng ular yang semula tersayat sampai hancur, kini sudah pulih kembali seperti sedia kala. Lem kongpak benar-benar merasa terkejut bercampur keheranan, ditinjau dari sini dapat diketahui bahwa telur ikan itu merupakan benda mustika yang amat langka di kolong langit sedangkan dua ekor ikan leihi besar itu. Pastilah benda mustika yang telah berusia seribu tahun lamanya. Sambil mendengarkan kepala ular itu merambat ke atas bukit dan sekejap metu kemudian telah lenyap dari pandangan. Sementara lem kongpak masih terkejut bercampur sangsi, mendadak tampak olehnya lambung ketiga orang kalek tua itu mulai bergerak naik turun tiada hentinya, jelas mereka sudah mulai bernapas. Bukan begitu saja, kulit badan mereka yang telah mengering dan berwarna kuning pucat itu pun mulai dialiri oleh darah sehingga mulai berwarna semu merah. Tiba-tiba terdengar salah seorang kakek tua itu menghembuskan napas panjang dan mengeluh, aaaai, tiga tahun kembali sudah lewat. Kalau dihitung dengan jari kita sudah melewati sepuluh kali tiga tahun sambung dua orang kakek tua lainnya. Lem kongpak yang mendengar pembicaraan itu merasa amat terperanjat, sepuluh tiga tahun bukankah itu berarti tiga puluh tahun benarkah ketiga orang kakek tua itu sudah tiga puluh tahun lamanya duduk di sana suatu berita yang sangat tak masuk di akal. Salah seorang di antara ketiga orang kakek tua itu membuka matanya lebar ciri-ciri kemudian berseru dengan suara berat. Apakah kalian mencium bau manusia asing di tempat ini? Dua orang kakek orang tua lainnya segera menghirut napas panjang ciri-ciri kemudian menjawab. Eh mucapanmu sedikit pun tak salah bukan saja aku mencium bau manusia asing bahkan aku tahu dia adalah seorang pria yang masih muda belia. Hampir saja lem kongpak tak berani mempercayai telinga sendiri, seseorang dengan andalkan daya penciuman bukan saja dapat mengetahui kalau di tempat kegelapan bersembunyi seseorang bahkan mereka bisa membedakan seorang pria atau wanita. Kakek tua yang pertama kali buka suara itu segera buka suara lagi. Bocah muda kenapa masih belum juga munculkan diri? Sambil keraskan kepala terpaksa lem kongpak munculkan diri dari tempat persembunyiannya, sambil memberi hormat kepada tiga orang kakek itu, ujarnya. Aku yang muda memberi hormat untuk Ciam Puei bertiga, harap Ciam Puei bertiga merasa tidak terganggu oleh kehadiranku di tempat ini. Tiga orang kakek tua itu memandang sekejap ke arahnya paras muka mereka semua tunjukkan perasaan kaget bercampur ke heranan salah satu di antaranya segera menegur, bocah muda apakah engkau turun dari mulut gua berapi itu? Benar sahut pemuda itu sambil mengangguk. Dengan membawa maksud tujuan apakah engkau turun kemari? Aku yang muda sedang menderita luka dalam yang parah maksudku hendak menyembuhkan luka dalam lembah terpencil di luar gua ini, tapi kemudian ku temukan gua ini karena rasa ingin tahu dan ingin ku lihat macam apakah bentuk diri gua berapi ini maka aku segera berangkat kemari, siapa tahu badanku dipanggang oleh api yang dasyat sehingga tak kuat menahan diri badanku. Terjerumus ke bawah dan hampir saja tercebur ke dalam kobaran api dasyat itu, untung meskipun menghadapi bahaya aku tidak sampai gugup, segera kumiringkan tubuh hingga akhirnya tercebur ke dalam gua ini. Kakek tua itu segera berpaling ke arah dua orang rekan lainnya kemudian bertanya, menurut perkiraan kalian berdua apakah dia bohong atau tidak? Aku rasa ia tidak bohong, tapi bocah muda ini berwatak tinggi hati dan sombong sekali, sudah jelas dia bukan termasuk manusia segolongan dengan kita. Lalu apa yang hendak kalian berdua lakukan untuk menyelesaikan masalah bocah muda? Tancapkan saja badannya datas tiang batu ini, dan temani kita untuk duduk selama beberapa tahun di sini. Mendengar perkataan itu, diam-diam lemkong pak mendengus dingin, hatinya panas dan sangat mendengkol. Rupanya salah seorang di antara tiga orang kakek tua itu dapat menebak perasaan hatnya, ia segera menegur. HMM rupanya engkau masih tak kerelah hati yaa? Tidak kerelah juga tak bisa, bagaimanapun juga elo hektoh bisa menundukkan dirinya sambung dua orang kakek tua lainnya. Sekali lagi lemkong pak merasakan hatinya bergetar keras, ia mengerti bahwa elo hektoh yang dimaksud mereka pastilah hular yang sangat besar hitam itu, timbulah perasaan tak senang dalam hati si anak muda itu terhadap apa yang dikatakan tiga orang kakek tua itu barusan, serunya dengan suara dalam. Dengan andalkan apa ciampo e bertiga hendak menghukum aku yang muda? Engkau berani masuk istana te simpiat hu kami tanpa izin, berani curi makan telur ikan leihi bergaris merah yang kami pelihara dan sekarang telah menyaksikan penderitaan kami yang tak terkirakan ini, tentu saja engkau tak boleh dilepaskan dengan begitu saja. Aku toh tidak sengaja terjatuh ke dalam goa ini teriak lemkong pak dengan suara keras. Sedangkan soal makan beberapa butir telur ikan itu titik huuh terus terang saja ku katakan, sampai sekarang pun perutku masih muar dan ingin muntah aku sama sekali tiada minat untuk mencari keuntungan tersebut. Tahukah engkau betapa berharganya telur ciri-ciri ikan leihi bergaris merah itu? Aku yang muda tak tahu, apakah engkau bersedia untuk memberi penjelasan? Kedua ekor ikan leihi bergaris merah ini merupakan binatang mustika yang tertinggal dari zaman To'agi menanggulangi banjir tempo dulu sewaktu To'agi sedang menangani masalah banjir di sebelah selatan kerisenan Denan Lok Yang, ia temukan beribu-ribu ekor ikan leihi sedang berusaha meloncati dinding karang di tebing Beng Bunsan, namun kebanyakan di antaranya tak mampu melompati rintangan batu karang itu kecuali dua ekor ikan leihi bergaris merah ini saja yang berhasil mencapai puncak bukit yang tinggi itu, seorang Panglima Perang Anak Buah To'agi yang bernama Chiang Siu merasa bahwa dua ekor ikan leihi ini sangat berlainan dengan ikan lainnya. Sekarang diam-diam ia curi ikan tersebut dan dipeliharannya dalam telaga ini karena itulah Bukit Beng Bunsan kini dirubah menjadi Bukit Leong Bunsan Coba bayangkan saja kedua ekor ikan leihi ini sudah berumur beberapa ribu tahun, telur yang dihasilkan olehnya pasti mempunyai kasiat yang luar biasa, asal makan satu butir saja maka tenaga dalamnya akan memperoleh kemajuan bagaikan beriatih selama 20 tahun lamanya. Mendengar keterangan tersebut, Lam Kong Tak merasa sangat terperanjat, lalu berseru. Aku yang muda sama sekali tiada maksud untuk curi makan benda mustika itu harap Chiang Puei bertiga suka memberi maaf atas perbuatan ini. Engkau anak murid siapa tanya salah seorang kakek tua di antaranya. Aku yang muda adalah murid dari Xiaoye Ausian Seng Lu Yit Beng. Tiga orang kakek tua itu saling berpandangan sekejap lalu gelengkak kepalanya berulang kali. Belum pernah kami dengar nama besar orang ini katanya hampir berbareng, mungkin hanya seorang manusia yang tak dikenal dari dunia persilatan. Lam Kong Pak merasa amat tak senang hati mendengar perkataan itu, dengan suara dalam ia segera berseru. Chiang Puei bertiga, apakah kalian tak merasa bahwa ucapan kalian itu kelewat sombong dan tekebur titik? Kakek tua itu mendesis lirih, ia tidak menggubris pertanyaan pemuda itu, sebaliknya malah balik bertanya. Hei bocah muda siapa yang telah melukai dirimu kakek ombak menggulung? Begitu mendengar nama itu, tiga orang kakek tua itu sama-sama merasakan hatinya bergetar keras, seru merata hampir berbareng, sekarang orang itu ada di mana? Lam Kong Pak segera menceritakan semua pengalamannya dari awal hingga akhir, setelah mendengar kisah tersebut. Tiga orang kakek tua tersebut saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun, tiba-tiba mereka mencelat ke atas dan tertawa terbahak-bahak begitu keras dan panjang tertawanya hingga air mata pun ikut bercucuran. Salah satu kakek tua itu berseru. Hei bocah muda pernahkah engkau bertemu dengan bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng? Aku hanya pernah mendengar nama orang itu tapi belum pernah berjumpamu kak, entah ada urusan apa Ciam Pue mengungkap tentang orang itu. Ingat seru kakek tua itu dengan wajah bersungguh-sungguh, sebelum payung sengkala terjatuh ke tangan bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng, engkau harus berusaha untuk memperolehnya lebih dahulu sebab kalau tidak maka akibatnya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tanda petik. Bolehkah aku tahu siapa nama besar Ciam Pue bertiga dan apapula hubungan antara bintang yang bertaburan di angkasa dengan Ciam Pue sekalian? Sekali lagi ketiga orang kakek tua itu menengadah dan tertawa terbahak-bahak, suaranya begitu menyeramkan sehingga tidak mirip suara tertawa lagi, melainkan lebih mendekati suara jeritan tangis yang memilukan. Engkau tak usah tahu apa hubungan kami, ayo cepat kemari dan ambillah benda ini. Tiga orang kakek tua itu kendorkan tangannya dan pada tangan yang paling bawah tersembulah sebuah bola kecil yang putih bersih bagaikan kumala dan menggumpal bagaikan kabut bentuknya indah dan menawan hati. Benda apakah itu tanya lemkong Pak Kehranan, sebelum aku mengetahui jelas nama serta asal usul dari Ciam Pue bertiga aku tak sudi menerima pemberian atau Hadiah dari orang lain, aku harap kalian bersedia untuk memakluminya. Hahaha, tiga orang kakek tua itu saling berpandangan lalu tertawa tergelak. Salah seorang di antaranya segera berkata dengan lantang. Rupanya kami bertiga memang sudah ditakdirkan untuk menerima penderitaan dan siksaan seperti ini. Andai kata engkau bocah muda datang pada puluhan tahun berselang, tak mungkin kami akan merasakan siksaan serta penderitaan yang tiada di kolong langit. Huh, titik perkataan itu sama saja dengan perkataan yang tak ada gunanya, seru kakek yang lain, bocah muda ini baru berusia 20 tahunan, ketika kita menemui bencana dan mulai menderita mungkin dia masih belum dilahirkan oleh ibunya tapi untunglah persoalan yang sudah terlambat masih sempat ditolong sekarang pun rasanya belum terlalu terlambat. Dari pembicaraan antara ketiga orang kakek tua itu, secara lapat-lapat lemkong pak dapat menangkap bahwa di masa silam ketiga orang itu pernah mendapat celaka dan dikurung orang dalam perut bumi bahkan tubuh mereka ditancapkan ke atas batu runcing meski dapat hidup selama 30 tahun lamanya tanpa mati, boleh dibilang kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh. Tetapi setelah mengamati paras muka ketiga orang itu yang rata-rata berwajah bengis dan menyeramkan, secara diam-diam timbul perasaan waspada dalam hati kecilnya, ia tak sudi menerima pemberian ataupun hadiah dari mereka dengan begitu saja. Sementara itu terdengar salah seorang di antara tiga kakek tua itu berkata, Bagaimana pendapat kalian berdua? Selama hidup kita bertiga tak pernah buat kebajikan barang sepotong pun, mungkin inilah hukum karma yang harus dijalankan, tetapi selama dua orang durjana itu belum disinkirkan dari muka bumi terus terang saja saya merasa tak puas, lebih baik semua diputuskan oleh Toa Suheng sendiri. Kakek tua itu anggukan kepalanya. Benar, selamanya kita memang tak boleh membiarkan dia berfoya ciri-ciri dan bersenang-senang sendiri, dengan dasar tenaga dalam yang dimiliki bocah ini rasanya tak menjadi persoalan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Mendengar perkataan itu diang diam lemkong pak mendengus dingin pikirnya di hati. Enak benar kalau bicara, namapun kalian segan untuk memberitahukan kepadaku, dan aku belum tahu apakah kalian berasal dari kaum lurus atau kaum sesat dianggapnya aku bersedia kalian pergunakan dengan begitu saja. Sementara itu dengan suara yang berat dan dalam kakek tua itu berkata lagi, Bocah muda apakah engkau masih ingin keluar dari sini dalam keadaan hidup? Sebelum bibit bencana dalam dunia persilatan belum dilenyapkan, aku tak mau mati dengan begitu saja, selama masih ada harapan untuk melanjutkan hidup, aku pasti akan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah kami akan berusaha untuk mengantar engkau keluar dari tempat ini, pejamkanlah matamu dan terlaklah matahari, rembulan, bintang sebanyak tiga kali, akan kami lihat sampai dimanakah kelihayaan tenaga dalam yang berhasil kau miliki. Lemkong pak terperangah mendengar ucapan itu, dia segera bertanya, Apa sih yang diartikan matahari? Rembulan bintang? Kenapa aku harus menyebutkan matahari? Rembulan, bintang, apakah tak boleh meneriakan yang lain saja aku harus mencari tahu lebih dahulu tentang persoalan ini? Baik terserah apa yang hendak kau teriakan cuma saja kalau kau meneriakan matahari. Rembulan dan bintang karena nada suara yang berbeda yakni kata matahari suaranya merendah kata rembulan bernada datar sedang kata bintang bernada tinggi. Maka dari perbedaan irama tersebut dapatlah ku ketahui tingkatan tenaga dalam yang kau miliki. Berdasarkan perbedaan itu pula kami bisa ambil keputusan untuk menggunakan care yang bagaimana untuk menghantar engkau keluar dari gua ini. Lemkong pak merasa setengah percaya setengah tidak ia tak dapat menebak apa maksud yang sebenarnya dari ketiga orang kakek itu yang menyuruh dia menerikan kata-kata matahari, rembulan dan bintang. Apa salahnya kalau aku teriakan kata-kata matahari, rembulan dan bintang pikir pemuda itu kemudian di dalam hati? Sekalipun begitu dalam hati kecilnya si anak muda itu masih tetap menaruh curiga kenapa dia harus pejamkan matanya. Mungkinkah ketiga orang kakek tua ini akan melancarkan sergapan ke arahnya dikala ia sedang pejamkan mata? Sesudah selang beberapa saat lamanya pemuda itu pun bertanya dengan suara dalam, bagaimana kalau aku tak usah pejamkan mata? Tentu saja boleh cuma apabila engkau pejamkan mata maka sorot mata yang tak dapat melihat sesuatu akan membuat seluruh perhatianmu terpusatkan menjadi satu. Jika konsentrasimu baik maka tenaga dalam pun bisa kau kendalikan dengan baik tapi, andai kata engkau menaruh curiga kepada kami dan takut disergap kami, tidak usah pejam mata pun tak apa, karena kami tak ingin membuat hatimu menjadi gelisah dan merasa tak tenang hati. Baik terlak lemkong pak dengan suara keras, aku akan pejamkan mata. Lah segera pejamkan mata dia berteriak matahari. Rembulan bintang, sebanyak tiga kali, baru saja teriakan yang ketiga diutarakan keluar tiba-tiba pemuda itu merasakan meluncur datangnya segulung desiran angin tajam yang langsung menerjang ke arah tubuhnya. Ia merasa amat terperanjat dan buru-buru berkelit satu langkah ke samping matanya dibentangkan lebar ciri-ciri. Tapi sayang tindakan itu terlambat selangkah segumpal bulatan telur yang dingin dan licin tau-tau sudah masuk ke dalam mulutnya menggelinding masuk ke dalam perut. Dari terkejut pemuda itu jadi amat gelusar segera terlaknya keras-keras. Menyergap orang dengan care yang rendah dan terkutuk dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa engkau adalah seorang manusia yang benar-benar tak tahu malu. Tiga orang kakek itu tertawa terbahak. Haaah titik haaah, haaah, sekarang engkau boleh berlalu dari sini. Benda apakah yang barusan kau lemparkan ke dalam mulutku itu tanya lemkong pak dengan suara dalam. Benda itu merupakan obat racun yang paling keji di kolong langit, meskipun obat itu sangat beracun namun mendatangkan pula satu manfaat yang besar bagimu. Kalau engkau ingin mati maka setiap saat setiap detik dapat mati, seandainya engkau ingin membinasakan seorang jago persilatan yang amat lihai dan pernah menggetarkan seluruh kolong langit. Maka setiap saat engkau pun dapat melakukannya semua perbuatan hanya tergantung pada lintasan ingatanmu yang pertama mau percaya atau tidak terserah pada dirimu sendiri. Kali lain kali engkau akan mengetahui dengan sendirinya. Makin mendengar lemkong pak makin kebingungan dan tak habis mengerti dengan suara kerasia segera bertelak. Sebetulnya benda apakah yang telah kalian berikan kepada ku tadi? Tok silip. Sekali lagi lemkong pak terperangah dibuatnya belum pernah ia dengar benda yang disebut racun tok silip tersebut. Dia hanya tahu di antara kalangan kaum Buddha yang hidup sederhana dan tak pernah mencampuri urusan orang lain setelah melakukan pertapaannya selama beberapa waktu mereka akan mendapatkan silip cu. Makin tinggi imamnya semakin banyak silip cu yang dimiliki. Perlu diketahui silip cu dalam bahasa hindunya bernama sarira atau sisa tulang dari Buddha. Belum pernah aku dengar kalau silip cu mengandung racun ujar lemkong pak kemudian. Itulah yang dikatakan oleh ku sebagai benda yang paling aneh dan paling beracun, pokoknya berhasil atau gagalnya tergantung pada kemauan hatimu sendiri lain kali engkau. Akan menjadi paham dengan sendirinya, sekarang keluarlah dahulu dari tempat ini seandainya di kemudian hari engkau akan datang kemari maka teriaklah matahari, rembulan dan bintang sebanyak tiga kali di muka gua berapi itu, Elo Onghek akan datang menjemput dirimu. Tercekat hati lemkong pak mendengarkan perkataan itu pikirnya. Elo Onghek yang dimaksudkan tentulah ular hitam yang sangat besar itu, dia yang akan menyambut kedatanganku masa ia tak takut dengan api. Sementara itu kakek tua tersebut telah bersiul nyaring diiringi suara desisan yang nyaring entah dari mana datangnya tahu-tahu ular raksasa berwarna hitam itu sudah munculkan diri di hadapan mereka semua. Sama sambil memandang ke arah tiga orang kakek tua itu, ular tersebut berdiri tak berkutik seakan-akan menantikan perintah. Kakek tua kembali memperdengarkan beberapa nada siulan yang sederhana, ular raksasa berwarna hitam itu segera merambat ke mulut gua dan melingkarkan tubuhnya di atas permukaan tanah, sementara badan dan kepalanya meluncur ke atas hingga mencapai ketinggian 5-6 depa lebih dari atas permukaan tanah. Pergilah kata kakek tua itu, Elohek akan mengantar engkau keluar dari gua ini asal engkau bisa loncat naik atas kepala Elohek itu sudah lebih dari cukup. Sekali lagi lemkong pak merasa amat terperanjat, andai kata makhluk besar itu sampai menunjukkan sifat biasanya bukankah ia akan dicaplok ke dalam mulutnya berpikir akan ancaman bahaya tersebut untuk beberapa saat lamanya si anak muda itu jadi ragu-ragu. Tiba-tiba terdengar kakek tua itu berseru. Karena hatimu baik, watakmu mulia dan sikap pun kesatia, maka ku bebankan tugas yang besar ini ke atas pundamu. Sungguh tak nyana engkau adalah seorang manusia bernyali kecil, kalau begini macam watakmu mana bisa menyelesaikan urusan besar, sekarang aku malahan merasa agak menyesal. Satu ingatan berkelebat dalam benak lemkong pak dia segera berkata, Ciam Pue bertiga tolong tanya benda yang aku telan tadi apakah benda yang berada dalam genggaman kalian bertiga apakah kalian ada maksud untuk menyempurnakan diriku? Tak usah banyak bertanya, lain kali engkau akan mengetahui dengan sendirinya. Lemkong pak memberi hormat kepada tiga orang kakek tua itu kemudian dengan cepat loncat naik ke atas kepala ular raksasa warna hitam itu meskipun ia bukan seorang pemuda yang bernyali kecil, tetapi sekali berhadapan dengan makhluk raksasa yang berwajah bengis serta menyeramkan itu, terutama sekali badannya yang licin dan berminyak tak urung. Perasaan hatinya merasa agak ketir juga. Baru saja kakinya menginjak di atas kepala ular tersebut, mendadak ular raksasa berwarna hitam itu mendongakan kepalanya ke atas dan membuat badannya terpental ke tengah udara. Begitu keras dan dasyatnya tenaga pendalan tersebut membuat badannya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya segera meluncur ke tengah udara. Setelah selamat keluar dari gua tersebut, tubuhnya seketika merasa amat panas sekali dan tahu-tahu tubuhnya sudah keluar dari goa gelap itu, melayang di atas gua berapi dan meluncur ke tempat luar. Buru-buru pemuda itu tarik napas panjang ciri-ciri dengan gerakan turun burung walet terbang di angkasa ia segera melayang turun ke atas permukaan tanah. Setelah selamat keluar dari gua tersebut, pemuda itu menghembuskan napas panjang ciri-ciri, sekali lagi ia menengok ke arah tulisan yang terukir di atas dinding gua tersebut. Koma di kolong langit dewasa ini, hanya bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng seorang yang dapat memasuki istana T.E. Simpiat Hu. Satu ingatan berkelebat dalam menaklian kongpak apa maksud ketiga orang kakek tua itu meninggalkan tulisan yang bernada demikian andai kata Liokhoa Seng bintang bertaburan di angkasa benar-benar bisa memasuki istana T.E. Simpiat Hu, kenapa tiga orang kakek tua itu menulisnya di atas dinding apakah mereka sengaja meninggalkan tulisan tersebut untuk memancing kedatangan bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng sehingga memasuki istana T.E. Simpiat Hu. Andai kata dogaannya ini tidak keliru, itu berarti ketiga orang kakek tua itu pasti mempunyai ikatan dendam atau sakit dengan bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng. Di samping itu kakek tua tersebut pernah mengatakan kalau dia ingin mati maka kematian akan tiba mengikuti ingatan yang berkelebat dalam benaknya, sebaliknya kalau ingin membinasakan seorang jago lihai yang tak terkirakan kedasyatan ilmu silat maka perbuatan itu pun bisa dilakukan mengikuti berkelebatnya ingatan tersebut tentang soal ini lemkongpak hingga kali ini masih juga belum paham. Sesudah keluar dari gua, pemuda itu berpikir dalam hatinya. Sebenarnya tujuanku datang kemari adalah untuk menyembuhkan luka dalam yang sedang kuderita tapi, setelah mengalami penemuan aneh ini rasanya luka dalam yang kuderita telah sembuh dengan sendirinya, kemungkinan itulah berkat kasiak dari telur ikan lihi bergaris merah yang tak sengaja kumakan. Sekarang pemuda itu tidak memikirkan untuk berlatih ilmu bayi Kim Kong lagi, dia harus segera pergi mencari jejak ibunya dan sekalian manusia tembaga, sebab apabila payung sengkala dibiarkan rada dalam cekalan kakek ombak menggulung maka keadaan tersebut selamanya akan merupakan ancaman bahaya bagi keselamatan seluruh umat persilatan di kolong langit. Sesudah keluar dari lembah terpencil, untuk beberapa saat lamanya lemkong pak merasa bingung dan tak tahu kemana ia harus pergi, sebab San Hons yang sekalian tak mempunyai tempat tinggal liang tetap. Sementara dia masih bingung, tiba-tiba teringat kembali olehnya akan diri ketua perkumpulan bulu hijau, sekarang ia sudah menaruh kesan yang sangat baik terhadap ketua perkumpulan bulu hijau itu, dalam perkiraannya kemungkinan besar ketua perkumpulan bulu hijau bukan lain adalah suami dari Chu Hang Hang atau yang lebih dikenal sebagai Sian Yan Peng. Dalam keadaan tiada arah tujuan, akhirnya pemuda itu membeli seperangkat pakaian dari rumah pemburu yang berada di sekitar itu, kemudian berputar mengelilingi bukit itu selama beberapa hari setelah itu dia baru berangkat menuju ke markas besar perkumpulan bulu hijau. Pada hari ketiga tibalah lemkong pak di suatu lembah bukit yang amat gersang dan terpencil letaknya, dia percaya sebelum kali ini belum pernah ia kunjungi lembah tersebut, pikirnya di dalam hati. Baiklah, belarku putar di sekeliling tempat ini sambil mencari jejak mereka, kalau di sini pun tak ada yang kutemukan, barulah aku berangkat ke markas besar perkumpulan bulu hijau. Tiba-tiba ia temukan sesesok bayangan manusia sedang berjalan di tempat kejauhan dengan langkah sempoyongan, dari keadaan tubuh orang itu kemungkinan sekali ia telah menderita luka dalam yang sangat parah dan belum sembuh dari lukanya itu, dengan membawa botol hiolo batu di tangan kanannya ia berjalan mendekati sebuah selokan kecil. Lemkong pak merasa amat terperanjat sesudah mengetahui siapa orang yang dijumpainya itu ternyata dia bukan lain adalah sumaing. Mau apa dia membawa hiolo batu besar itu bukankah ia telah dibawa lari oleh tiga orang manusia tembaga ingatan tersebut dengan cepat berkelebat dalam benaknya setelah termenung sebentar lemkong pak berpikir lebih jauh. Dua orang di antara tiga orang manusia tembaga itu sudah pasti adalah ayahku dan suhuku, orang ketiga pun bukan orang luar kalau mereka dibiarkan berada bersama-sama sumaing itu ibaratnya membawa harimau ke sarang domba setiap saat jiwa mereka pasti akan terancam bahaya. Sementara itu sumaing telah penuhi hiolo tersebut dengan air selokan kemudian membawanya pergi dari situ berhubung dia hanya mempunyai sebuah lengan saja ditambah pula luka dalamnya belum sembuh maka. Perjalanan tersebut dilakukan dengan susah payah dan penuh penderitaan. Diam-diam lemkong pak menguntil di belakang tubuhnya setelah melalui jalan kecil bagaikan usus kambing mereka langsung menembusi dasar lembah dan tak lama kemudian berhenti di depan sebuah gua batu. Tampaklah sumaing sambil membawa hiolo yang penuh berisi air itu berjalan masuk ke dalam gua. Beberapa saat kemudian terdengar serentetan suara pembicaraan berkumandang datang. Ayah minumlah sedikit air ini agar badanmu terasa lebih segar. Lemkong pak merasa sangat terperanjat, dia kenali suara tersebut sebagai suara dari sumaing siapakah yang disebut manusia jahannam tersebut sebagai ayahnya mungkinkah salah seorang di antara tiga manusia tembaga itu? Dengan langkah yang sangat hati-hati dan perlahan-lahan hingga tidak menimbulkan sedikit suara pun, pemuda itu mendekati gua batu tersebut dan mengintip dari celah-celah gua batu tadi. Tiga orang manusia berpakaian tembaga menggeletak dalam gua tersebut, pada waktu itu sumaing sedang meletakkan hiolo berisikan air segar itu di hadapan mereka dan berkata, Ayah marilah, biar ku bimbing dirimu untuk bangun. Salah seorang di antara tiga manusia tembaga itu bangkit dan duduk di atas tanah, kemudian menjawab, Anak ing, aku tidak sia-sia menyayangi dirimu hingga sekarang kini engkau telah tinggalkan yang sesat dan kembali ke jalan yang benar, meskipun ayah harus mati pada saat ini juga, aku dapat mati dengan hati yang lega. Lam Kong Pak yang mencuri dengar pembicaraan itu dari luar gua itu ikut merasa terharu sehingga matanya jadi merah dan tanpa didari olehnya air matanya jatuh berlinang. Ah 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 ah, tak salah lagi, orang itu sudah pasti adalah ayahku Lam Kong Liu, tapi, tapi kenapa dia menderita luka yang begitu parahnya sehingga badannya lemas dan sama sekali tak bertenaga pikir pemuda Lam Kong dalam hatinya, Dalam pada itu Suma Ing telah berkata, ayah, engkau orang tua telah memberi kesempatan bagi Ananda untuk hidup baru bahkan dengan tak sayangnya mengorbankan seluruh tenaga dalam yang kau miliki untuk menyembuhkan luka yang Ananda derita. Karena sesekalipun Ananda mempunyai hati yang keras bagaikan baja tak nanti aku berani berbuat sembarangan lagi sehingga membuat engkau jadi bersedih hati. Diam-diam Lam Kong Pak menghela nafas panjang, kembali ia berpikir dalam hati. Oh oh oh, rupanya ayah telah mengobatinya sehingga ayah sendiri jadi lemah tak bertenaga sama sekali, ah 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 rasa sayang pada anak memang tidak bisa terlepas dari hati setiap orang, tapi, kenapa dua orang manusia tembaga lainnya masih tetap berbaring di atas tanah dan sama sekali tidak berkutik barang sedikit pun juga? Terdengar Lam Kong Liu berkata dengan suara lembut, Injie, engkau jangan berterima kasih kepada kubelaka. Dalam kenyataan orang yang telah bantu menyembuhkan lukamu kali ini masih ada empak lu dan empek oe i. Lam Kong Pak dengar curi pembicaraan itu sekali lagi dibuat terperangah empek lu yang dimaksudkan tentulah gurunya Xiaoye Ausian Seng Lu Yit Beng, tapi siapakah empek oe i? Mungkinkah dia adalah awan hitam pengejar rembulan oe i Cihu? Sementara itu Suma Ing telah jatuhkan diri berlutut di atas tanah, sambil terisak dengan sedih ia berbisik. Karena urusan Xiaotit membuat empek berdua ikut menderita dan jadi lemah seperti ini peristiwa tersebut benar-benar membuat Xiaotit merasa amat sedih dan menyesal dosa dan kesalahan Xiaotit benar-benar tak bisa ditebus dengan care apapun. Berbicara sampai di situ, ia menangis terisak dengan sedihnya membuat siapapun mendengar ikut beribah hati seakan-akan ia benar-benar bertobat dan menyesali segala perbuatannya yang keji dan tak kenal perikemanusiaan itu. Salah seorang manusia tembaga yang lain segera bangkit dan duduk pula di atas tanah, kemudian berkata, Suma Ing, kalau engkau betul-betul bisa bertobat dan melepaskan yang sesat kembali ke jalan yang benar, pengorbanan kami selama ini tidaklah terhitung seberapa, engkau tahu bahwa betapa gembiranya dan riangnya hati kami saat ini. Diikuti manusia tembaga yang ketiga pun duduk dan menyambung lebih jauh. Bocah muda, jangan yah engkau menyesal atau menyalahkan diri sendiri karena urusan yang sudah lewat orang kuno pernah berkata, Lepaskanlah golok pembunuh berpaling adalah tepian manusia bisa jadi jahat atau baik hanya tergantung pada pikiran tiap insan manusia sendiri, Sementara orang menganggap engkau sudah tak bisa ditolong lagi coba bayangkanlah bagaimana perasaan hati seng orang tua apabila mendengar perkataan seperti itu. Suma Ing yang berlutut di atas tanah menangis terseduh-seduh dengan sedihnya, suaranya keras bagaikan jeritan kuntilanak membuat orang yang mendengar ikut beribah hati, Sampai-sampai lem kongpak yang bersembunyi di luar gua pun tanpa sadar melelahkan air mata. Setelah menangis terseduh sedang beberapa saat lamanya, akhirnya Suma Ing bisa ditenangkan kembali atas nasihat dan hiburan ketiga orang manusia tembaga itu terdengar pemuda si Suma itu berkata, Di sini masih ada sedikit rangsum kering, silakan Ciam Puei bertiga mendaharnya lebih dahulu. Sambil berkata ia melepaskan sebuah kantong berisi rangsum kering dan segera diberikan kepada ketiga orang itu. Tiba-tiba Lempong Liu gemetar keras dengan suara dalam ia menegur. Anak ing aku masih ingat isi rangsum keringmu tidak terlalu banyak selama tiga hari ini berempat tiap hari makan tiga kali semestinya rangsum itu sudah habis dimakan apakah hengkau sama sekali tidak makan? Ananda, ananda telah makan, sahut Suma Ing terbata ciri-ciri. Omong kosong bukankah hengkau sudah tiga hari belum makan kau-kau, mengapa kau merusak kesehatan tubuhmu sendiri kenapa? Dengan sedih Suma Ing menjawab, ketika ananda menyaksikan kesehatan badan Ciam Puei bertiga sangat lemah dan hawa murninya banyak yang rusak masa. Sebenarnya ananda ingin cari makanan lain di hutan sana tapi pertama karena tak berani tinggalkan. Tempat ini terlalu jauh dan meskipun ada niat namun tak punya tenaga maka, maka. Maka selama tiga hari engkau tak makan, bebe, benar titik aa, ananda cuma minum sedikit air bersih saja, harap payah suka memaafkan. Ahad tiga orang kakek tua itu sama-sama menghela napas panjang, suara isak tangis segera berkumandang keluar dari balik gua itu. Lam Kong Pak merasakan tenggorokannya seakan-akan tersumbat oleh sesuatu dadanya jadi sesak dan darah di dalam tubuhnya bergolak keras sehingga hampir saja tak mampu menguasai diri. Dia ingin berteriak air matuk keharuan mengucur keluar bagaikan hujan, tapi tak ingin munculkan diri pada saat itu sehingga melenyapkan kehangatan dan kebahagiaan yang sedang mereka nikmati. Betapa berbaktinya suma ing terhadap orang tuanya betapa hangat dan mesrahnya cinta kasih seorang ayah terhadap putranya, suasana penuh dengan kebungahan dan keindahan. Lama sekali, dari dalam gua tiba-tiba terdengar Luit Beng berkata, Aku mempunyai suatu ide, entah pendapatku ini boleh diutarakan keluar atau tidak. Lam Kong Liu serta orang Shioei itu segera menyahut, dalam keadaan dan suasana seperti ini, perkataan apa? Lagi yang tak boleh kau utarakan keluar. Bukankah sekarang anak ing sudah bertobat dari segala dosa dan kesalahannya dan telah berjanji akan hidup kembali sebagai seorang manusia baru sementara luka dalam yang kita derita tak mungkin bisa disembuhkan dalam 3-5 hari mendatang? Aku lihat bagaimana kalau kita beritahukan rahasia kepada anak ing dan suruh dia yang mengambil benda mustika itu untuk digunakan menghadapi bintang yang bertaburan di angkasa Liu Koaseng serta kakek ombak mengulung? Lam Kong Liu tidak menjawab karena ia menganggap persoalan itu harus dipertimbangkan lagi dengan lebih teliti, Bukannya tidak percaya terhadap putra sendiri melainkan persoalan ini luar biasa sekali apabila sampai salah bertindak maka akan mengakibatkan musnahnya dunia persilatan dari muka bumi. Terdengar orang tembaga itu Shioei menanggapi, Aku Oei Ichihu sangat setuju dengan usulmu itu, hei Lam Kong Liu masa engkau masih tidak percaya dengan putramu sendiri? Tanda petik Bukannya aku tidak percaya dengan anak ing tapi persoalan ini menyangkut nasib dari seluruh umat persilatan di kolong langit urusan ini luar biasa sekali, apalagi anak ing belum sembuh dari lukanya dan kesehatan badannya belum pulih kembali seperti sedia kala belum tentu ia sanggup memikul tanggung jawab seberat ini. Kalau toh urusan itu sangat penting dan mempengaruhi keadaan dunia persilatan, selama kesehatan badanku belum sembuh benar tak berani aku berangkat secara gerabah, ujar suma ing lebih baik Kiam Puei berdua tarik kembali perintah tersebut. Tidak apa yang kuputuskan sudah bulat dan pasti, tukas Oei Ichihu. Asal Inji mau melakukan pekerjaan ini secara berhati-hati dan seksama aku rasa tidak mungkin akan timbul hal ciri-ciri yang tak diinginkan asal benda mustika itu berhasil didapatkan maka kendatipun bertemu dengan dua orang gembong iblis itu lagi mengundurkan diri dari Kepungan mereka rasanya bukanlah suatu persoalan yang menyulitkan. Lam Kong Pak yang curi dengar pembicaraan itu jadi terperangah, ia segera membatin, lo kok muncul lagi benda mustika dunia persilatan benda apakah yang sedang dibicarakan rupa-rupanya kok sangat berharga sekali? Sementara itu Lam Kong Liu masih tetap membungkam dalam seribu bahasa terdengar suma ing dengan perasaan heran dan ingin tahu segera bertanya. Benda mustika dunia persilatan macam apakah yang sedang dibicarakan apakah Mpek Oei bersedia untuk memberi keterangan yang jauh lebih jelas lagi? Benda mustika itu bukan lain adalah payung sengkala, jawab Poe Ichihu dengan tegas. Begitu perkataan itu diutarakan keluar bukan saja Lam Kong Pak merasa amat terperangah bahkan suma ing sendiri pun jadi termangu-mangu karena keheranan setengah harian Dan kemudian ia baru berkata dengan nada terbata ciri-ciri. Bukankah payung sengkala itu sudah di tangan kakek Ombak menggulung Oei Ichihu tertawa? Payung mustika yang berada di tangannya adalah payung palsu, payung sengkala yang aslinya masih belum muncul dari permukaan bumi Justru karena aku sedang mencoba kekuatan tenaga dalam yang dimiliki beberapa orang gembong iblis itu Maka hingga sekarang persoalan tersebut tidak sampai diutarakan keluar dan kini bintang bertaburan di angkasa Liokho Aseng telah munculkan diri lagi dalam dunia persilatan Tiada jago silat lainnya yang bisa menandingi kelihayannya Sementara payung sengkala yang palsu bukan benda yang betul-betul hebat Jikalau payung sengkala yang asli benar-benar sampai terjatuh ke tangan bintang Yang bertaburan di angkasa Liokho Aseng, maka dunia persilatan pasti akan tertimpa bencana besar Jadi kalau begitu, payung sengkala yang berhasil didapatkan naga pengasingan cuhanghang tempo dulu juga benda yang palsu tanya sumaing kemudian Perkataanmu sedikit pun tidak salah, kalau ia tahu benda itu adalah payung yang palsu Buat apa dia harus mempertaruhkan jiwaraganya untuk berdual mati-matian melawan orang karena hendak mempertahankan benda palsu belaka? Kalau begitu ketua dari perkumpulan bulu hijau sudah pasti adalah suami dari cuhanghang, yakni sianian pengadanya seru sumaing lebih jauh Oe Ichihu menghela napas panjang Aai, perkataanmu memang tepat, seharusnya dari dulu kalian sudah dapat menduga sampai ke situ Pada saat itulah paras muka sumaing yang jelek dan menyeramkan terjadi perubahan yang sangat hebat Apa arti dari perubahan tersebut tak seorang pun yang tahu tentu saja kecuali dia sendiri? Oei Heng terdengar lemkonglui memperingatkan engkau harus bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi persoalan ini Oei Ichihu tertawa Kalau engkau tak berani bertanggung jawab, biarlah aku yang menanggung segala resikonya Ia berseru keras, aku sudah ambil keputusan untuk memberitahukan persoalan ini kepada anak Ing Aai Kalau lemkong pak bocah muda itu pun berada di sini Mereka berdua kakak beradik yang pergi ambil bersama aku akan merasa lebih berlegah hati lagi Mendengar perkataan itu, lemkong pak segera berpikir Wah ah, kalau begitu keadaannya, aku lebih-lebih tak boleh munculkan diri Sementara itu terdengar sumaing berkata Empek 0EI ada satu persoalan yang belum siautit ketahui Bolehkah aku bertanya kepadamu? Apa yang kau ingin tanyakan? Coba katakanlah apakah payung sengkala yang asli ini adalah milik Pribadimu Aai, mengenai persoalan ini ceritanya panjang sekali Semula benda mustika itu aku dapatkan pula dari orang lain Tapi ketiga orang itu di masa lampau tersohor sebagai malaikat Ciri-ciri bengis dari kalangan hitam dan sekarang sudah lama mati Karena itu mendapatkannya dari tangan mereka Tidak termasuk suatu kejadian yang melanggar perikemanusiaan Siapakah ketiga orang gembong iblis dari kalangan hitam itu? Mereka adalah Mojiu Seng Seng Tiga Bintang Telapa Iblis Sumaing Terperangah Mojiu Seng Seng apa arti dari julukan tersebut? Oh oh oh, julukan itu terdiri dari Jip Mo atau Iblis Matahari Guat Mo atau Iblis Rembulan serta Seng Mo Iblis Bintang Karena digapungkan menjadi satu maka julukannya jadi tiga bintang telapa iblis Jago ciri-ciri lihai si bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng Serta kakek ombak menggulung yang begitu dasyat dan mengerikan Merupakan murid ciri-ciri mereka Bisa kau bayangkan sampai dimanakah taraf kepandayan silat yang dimiliki ketiga orang itu? Lam Kongpak dengan curi pembicaraan itu merasakan hatinya amat terperanjat Tanpa terasa ia jadi teringat kembali dengan tiga orang kakek tua di dalam istana bumi T.E. Simpiat Hu Mereka pun pernah suruh dia meneriakan matahari, rembulan, bintang sebanyak tiga kali Bahkan di kemudian hari apabila ia datang ke situ lagi Maka ketiga orang kakek itu memerintahkan kepadanya untuk meneriakan kata-kata matahari rembulan dan bintang sebanyak tiga kali di muka goa berapi Maka ular hitam itu akan menyambut kedatangannya Sekarang ia baru mengerti Rupanya tiga orang kakek tua yang pernah dijumpai dalam goa bumi T.E. Simpiat Hu Tempohari bukan lain adalah Mojius M.Seng tiga bintang telapak iblis Kalau begitu orang yang mencelakai mereka hingga tersiksa dan hidup menderita pastilah bukan lain adalah muridnya sendiri yakni bintang yang bertaburan di angkasa Liokho Aseng serta kakek ombak menggulung Tak aneh kalau di atas permukaan batu tertulis dengan jelas tercantum nama dari bintang yang bertaburan di angkasa Liokho Aseng Rupanya ketiga orang gurunya ada maksud untuk pancing kedatangan orang itu ke dalam istana bumi T.E. Simpiat Hu Empek kata sumaing kemudian kalau toh tiga bintang telapak iblis adalah gurunya bintang yang bertaburan di angkasa bagaimana caranya engkau bisa titik Oe Ichi Hu tersenyum Pada waktu itu ilmu silat yang dimiliki masih seimbang dengan kepandaian dari mereka bertiga Mereka jadi lihai karena belakangan ini ilmu silatnya dilatih dengan tekun dan rajin Namun aku sudah pernah rasakan juga sampai dimanakah kelihayannya dari gabungan tenaga mereka bertiga karena merasa tak mampu menangkan maka secara Diam-diam payung sengkala itu kucuri dari tempat persembunyian mereka Diam-diam lemkong pak tertawa geli sesudah mendengar perkataan itu pikirnya Sungguh tak ku sangka Oe Ilo Ampue dapat menjadi pencuri barang orang lain Kalau begitu dia sudah pasti adalah kakek desa tersebut Tak aneh kalau jejaknya sangat misteri Ibarat naga sakti yang kelihatan kepala tak nampak ekornya sebentar jadi kakek desa Sebentar jadi manusia tembaga sebentar lagi jadi men usia yang bermarga Oe I Terdengar suma ing bertanya dengan suara lantang Empek Oe I sebenarnya payung sengkala disimpan dimana sih Tanpa sadar secara lapat-lapat lemkong pak mulai merasakan bahwa sikap dari suma ing seakan-akan sedang merencanakan sesuatu Tanpa sadar ia jadi gelisah dan cemas sekali Tapi dalam keadaan seperti ini pemuda tersebut merasa tak leluasa baginya untuk munculkan diri Sebab kalau ia sampai berbuat demikian dalam suasana seperti itu Tiga orang lociampu E itu pasti akan menaruh perasaan kalau dia ada maksud untuk mengincar benda mustikat tersebut dari tangan suma ing Sementara itu dengan sorot metu yang tajam Oe I Cihu memperhatikan suma ing beberapa saat lamanya Kemudian dengan suara berat ia menjawab Benda itu disimpan di dalam sebuah patung area dalam kuil lu siausi yang ada di bukit Toa Pekasan Air muka suma ing seketika itu juga terjadi banyak perubahan yang luar biasa Apa artinya dari perubahan tersebut pada saat itu hanya seorang yang mengerti jelas Orang itu bukan lain adalah awan gelap mengejar rembulan Oe I Cihu sendiri Bila berbicara tentang tingkatan maka kedukukan awan gelap pengejar rembulan Oe I Cihu masih satu tingkat lebih tinggi Dan pada Lem Kong Liu maupun Lu Yit Beng tapi berhubung dia adalah sahabat karib dan Sian Yan Peng di masa yaa silam Sedangkan Sian Yan Peng berasal dari satu tingkatan dengan Lem Kong Liu serta Lu Yit Beng Maka diri itu di antara mereka bergaul seakan-akan berasal dari satu tingkatan yang sama Apabila seseorang sedang memikirkan sesuatu maka apa yang dipikirkan olehnya pasti akan tertera di depan wajah Oe I Cihu sebagai orang jago kawakan yang sangat berpengalaman dapat merasakan akan hal itu Dan di hati kecilnya pun sudah mempunyai perhitungan sendiri Oe I Heng Kau seru Lem Kong Liu dengan cemas Lem Kong Heng, engkau tak usah merasa rendah diri Dunia persilatan pada masa kini adalah dunianya kaum Mudah seperti mereka, apalagi anak ing toh sudah bertobat kembali ke jalan yang benar Aku rasa sama saja kalau tugas ini dibebankan kepadanya Kalau sampai sekarang engkau masih merasa tak tega hati Bukankah tindakanmu itu sedikit agak keterlaluan Kecuali seorang manusia bejat yang ahlaknya betul-betul sudah rusak hingga menyerupai seekor binatang Aku rasa tak mungkin bisa timbul ingatan sesat semacam itu lagi Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Paras muka sumaing kembali terjadi perubahan hebat Tapi sesaat kemudian dengan suara sedih ia berkata Nasihat dari Mpek Nol E ibaratnya bunyi lonceng di pagi bari buta Tapi ananda dapat memahami akan kekhawatiran dari ayah Sebab sikapnya itu betul dan masuk di akal Meskipun si Yauti tidak punya ingatan sesat Namun tenaga dalamku masih belum pulih kembali Dan tak sesuai untuk melaksanakan tugas seberat ini Lebih baik Oe Ichiampuye tarik kembali perintahmu itu Oe Ichihu tertawa Anak ing engkau tak usah terlalu memandang rendah diri sendiri Untuk melaksanakan tugas ini Aku rasa tenagamu sudah cukup menyelesaikannya Pergilah setelah berhasil mendapatkan benda mustika itu Cepatlah kembali ke gua ini untuk saling berkumpul Kembali tak usah mencari gara-gara di tengah jalan Sehingga membuat kami amat menghawatirkan keselamatanmu Dengan penuh rasa hormat sumaing mendengarkan semua perkataan itu Kemudian ia kata Empek Oe I begitu pandang tinggi diri si Yauti Membuat keponakan merasa berterima kasih sekali Tetapi tenaga dalam yang keponakan miliki Masih belum kembali seperti sedia kalah Tak pantas aku untuk memikul tanggung jawab sebesar ini Lagi pula kesehatan Ciam Pue I bertiga Masih belum pulih kembali Dari mana keponakan merasa lega hati Untuk meninggalkan kalian bertiga Asal engkau punya rasa bakti seperti apa yang kau ucapkan Hal itu sudah lebih cukup buat kami Ujar Luit Beng Bicara sesungguhnya Dengan tenaga dalam yang kami bertiga miliki sekarang Kendatipun kakek ombak menggulung atau bintang bertaburan di angkasa datang sendiri kemari Untuk mengundurkan diri dari cengkeraman mereka Masih bukan menjadi persoalan bagi kami Engkau tak usah menghawatirkan keselamatan kami Kalau memang begitu Sambung Lian Kong Liu Anak Ing Sekarang juga berangkatlah untuk menunaikan tugas tersebut Suma Ing segera jatuhkan diri ke atas tanah Tatanya Ananda akan turuti perintah ayah Harap ayah suka jaga diri baik-baik Mengikuti peristiwa tersebut Sampai di sini Lian Kong Pak tak dapat menahan diri lagi Ia menghela nafas berulang kali sambil pikirnya di hati Rupanya ia benar-benar sudah bertobat dan hidup bagaikan seorang manusia yang lain Jikalau dengan kekejaman, kebengisan serta kebrutalan dari Suma Ing pun sekarang bisa berubah jadi baik Kejadian ini boleh dianggap sebagai suatu peristiwa yang paling aneh di kolong langit Sementara itu Suma Ing telah berlutut dan menyembah pula ke arah Lulit Beng sebanyak tiga kali sambil berbisik Empek Lu, baik-baik satu ah menjaga dirimu Terakhir kepada Oei Chi Iho dia bertanya Empek Oei apakah engkau masih ada petunjuk lain? Hidup sebagai seorang manusia di kolong langit Janganlah lupa barang sedikit pun akan kata-kata jujur Asal engkau dapat ingat selalu perkataan itu dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Aku rasa hidup tentram di kolong langit bukanlah suatu masalah yang menyulitkan Nah, pergilah Suma Ing berlutut dan menyembah tiga kali ke arah tiga orang kakek tua itu Di saat ia bangkit dari atas tanah itulah tiba-tiba sepasang telapaknya direntangkan ke samping Gulungan angin pukulan yang mahadasyat dengan cepat menyapu ke arah tiga orang yang duduk di atas permukaan tanah itu Lam Kong Liu serta Lulit Beng yang tepat ada di hadapannya seketika tersapu oleh angin pukulan yang mahadasyat itu Sehingga terpental sejauh satu tombak Dari tempat semula kedua orang itu kontan jatuh tak sadarkan diri Rupanya Oe Ichihu sudah menduga kalau si anak muda itu ada maksud jelek terhadap mereka Namun ia sama sekali tak menduga kalau pemuda itu dapat melancarkan serangan pada saat itu juga Dalam gugupnya buru-buru ia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras Belam di tengah benturan nyaring, tubuhnya tergetar hingga mencelat sejauh 5-6 depa dari tempat semula Karena mereka sudah terlalu banyak mengorbankan tenaga dalam yang dimilikinya untuk menyembuhkan luka dalam sumaing Maka saat ini ia tak mampu untuk menahan datangnya serangan dari sumaing yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga itu Kontan ia muntah darah segar, tapi dengan suara keras jago tua si Oe I itu sempat berteriak Sumaing, engkau jangan anggap dengan kelicikanmu yang melampaui batas maka kamu bisa bergerak seenaknya di tempat luaran HMM suatu saat pasti ada orang yang akan membereskan jiwamu Tanda petik Belum habis ucapan itu diutarakan Lam Kong Pak yang bersembunyi di luar gua telah membentak keras dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah sumaing M. getaran dasyat menggoncangkan seluruh-seluruh gua dan mengugurkan pasir di atas dinding gua tersebut Pemandangan jadi kabur dan sukar untuk melihat alam sekelilingnya Lam Kong Pak kuatir sumaing turun tangan keji lagi terhadap tiga orang kakek tua itu Dengan cekatan ia loncat ke depan dan menghadang di hadapan mereka Sumaing sendiri setelah tahu musuhnya amat tangguh tak berani bercokol terlalu lama lagi disitu Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah sambil tertawa seram dia kabur keluar dari gua tersebut Lam Kong Pak amat gelusar bercampur penasaran Ia siap melakukan pengejaran namun oe ichihu dengan cepat mencegah Anak Pak tak usah dikejar lagi Sejak pertama kali tadi aku sudah tahu kalau engkau bersembunyi di luar gua Karenanya aku tidak menguatirkan apa-apa Tapi aku sama sekali tak mengira kalau dia bakal turun tangan sekejap itu Aai orang ini benar-benar sudah terlalu bejat sehingga tak ada obat untuk dapat menolong dirinya lagi Lam Kong Pak membimbing ayahnya Lam Kong Liu serta gurunya Lurit Beng Ketiga orang itu saling memeluk sambil meneteskan air mata Siapa yang bilang pria sejati tak dapat mengucurkan air mata Kalau sudah mencapai puncak kesedihan maka bagaimana juga kerasnya hati dan imam seseorang tetap akan mengucurkan air mata Sesudah menangis beberapa saat akhirnya oe ichihu bagikan sebuti robat penyembuh kepada kedua orang itu Kemudian ujarnya Kalian tak usah bersedih hati lagi Pak Ji berada di sini semuanya akan berlangsung dengan riang gembira Bukannya aku menggerutu kepada oe heng Ujar Lam Kong Liu Bukankah aku tadi sudah katakan janganlah beritahukan letak penyimpanan benda mustika itu kepadanya Tetapi engkau tak sudi mendengarkan perkataan Xiaote Sekarang urusan sudah jadi begini Xiaote Tiba-tiba oe ichihu menengadah dan tertawa terbahak-bahak paras mukanya berubah sambil menguruti dadanya dan mengatur pernapasan ia berseru Lam Kong heng bukannya aku oe ichihu sengaja berjual mahal di hadapanmu Bicara soal pengalaman dalam dunia persilatan kembali Kalian kalah setingkat jika dibandingkan dengan diriku Terus terang saja ku beritahukan kepadamu Selama tiga hari terakhir ini aku selalu menaruh perhatian khusus terhadap tingkah laku serta pembicaraan dari Sumaing Aku pun melihat pula kalau dia sengaja menyisihkan ransumnya untuk makanan kita sedang dia cuma minum air untuk menghilangkan lapar Atas perbuatannya itu aku merasa terbaru dan mengira dia benar-benar sudah bertobat dan tak akan melakukan kejahatan lagi Tapi ada suatu hal aku masih menaruh curiga meskipun luka dalam yang ia derita kali ini sangat parah Tetapi di bawah bantuan kita bertiga yang sudah mengerahkan tenaga untuk membantu menyembuhkan dirinya Bukan saja semestrinya sudah pulih kembali seperti sedia kalah Bahkan tenaga dalam yang dimilikinya pantas kalau peroleh kemajuan yang pesat Tetapi ketika ia ambil air di luar rantai laganya begitu lemah tak bertenaga Seakan-akan sama sekali tak kuat menahan diri hingga untuk mengangkat sebuah hiolo batu pun tidak kuat Tingkah lakunya itu merupakan titik kecurigaanku yang pertama Selanjutnya ketika ia dengar aku utarakan letak tempat penyimpan harta pusaka itu Paras mukanya menunjukkan perubahan yang sangat besar Tapi ia pura-pura berlagak seakan-akan tak memandang terlalu serius persoalan itu Perbuatannya itu tak mungkin akan mengelabui diriku Oleh sebab itu aku segera makan siasatnya itu dan beritahukan rahasia tersebut kepadanya Mendengar urayan tersebut diam-diam Lam Kongpak merasa sangat kagum Tadi ia pun menyaksikan pula kalau Paras mukanya menunjukkan perubahan yang sangat mencurigakan Namun ia sama sekali tak menduga kalau pemuda itu bakal turun tangan begitu cepat terhadap tiga orang kakek tua itu Sekarang ia baru sadar bahwa kadangkala pengalaman jauh lebih penting daripada ilmu silat Berpikir sampai di situ si anak muda itu segera bertanya Oei Chiampoe engkau toh sudah memberitahukan letak penyimpanan benda mustika itu kepadanya Apakah engkau telah membohongi dirinya? Tidak tempat itu benar dan aku sama sekali tidak membohongi dirinya sahut Oei Chihu Kalau memang begitu mana mungkin tindakan Chiampoe ini disebut siasat lawan siasat Oei Chihu tertawa Walaupun letaknya tidak keliru tetapi aku sudah memutar balikan letak penyimpanan harta mustika itu dari keadaan yang sesungguhnya Untuk beberapa waktu tak mungkin ia temukan letak pusaka itu tapi lama-kelamaan tentu saja ia akan menemukan juga letak penyimpanan benda mustika tersebut Oleh sebab itu sekarang juga engkau harus berangkat ke situ Tapi kesehatan Chiampoe bertiga belum pulih kembali seperti sedia kala Lagi pula sekarang menderita luka dalam yang cukup parah Bagaimana Pak Ji bisa tega untuk meninggalkan kalian bertiga? Engkau tak usah khawatir Asal beristirahat 3 hari 3 malam lagi pasti kesehatan kami sudah akan pulih kembali seperti sedia kala Sebaliknya urusan itu tak dapat ditunda ciri-ciri lagi Juk kalau benda pusaka itu sampai terjatuh ke tangan suma Akibatnya benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata Lemkong Liu membelai kepala putranya dengan penuh kasih sayang dengan suara lembut bisiknya Anakku cepatlah berangkat kami bisa merawat keselamatan kami dengan sebaik-baiknya Oe Ichihu segera menggapai lemkong pak agar mendekati dirinya Kemudian ia membislekan sesuatu di sisi telinganya Pemuda itu mengangguk tanda mengerti Jelas jago tua tersebut sedang memberitahukan letak penyimpanan harta mustika yang sebenarnya Begitu saja ujar lemkong pak kemudian Aku akan membantu Chiampoe bertiga lebih dulu untuk menyembuhkan luka yang kalian derita Setelah itu aku baru berangkat ke sana Dengan kecepatan gerak aku yang muda rasanya tak akan ketinggalan terlalu jauh dari dirinya Tidak usah, sahut lemkong liusraya menggeleng Engkau harus tahu Tenaga dalam yang dimiliki sumaing pada saat ini hanya selesih sedikit saja dari dirimu Kali ini engkau harus berangkat dengan mengerahkan sepenuh tenaga Berusahalah secepat-cepatnya mencapai bukit toa peksan Sebab kalau sampai terlambat barang selangkah pun maka engkau akan menyesal untuk selama ciri-cirinya cepatlah berangkat Atas desakan tiga orang kakek itu, akhirnya lemkong pak ambil keluar catatan ilmu hipnotis Tong bin bu guan, pemberian ketua perkumpulan bulu hijau untuk ayahnya Kemudian dengan air metu bercucuran ia mohon diri dan berangkat tinggalkan gua itu Bukit toa peksan disebut pula bukit lusan Bukit itu jadi tersohor namanya dan dikenal oleh setiap orang Karena di atas bukit tadi terdapat sebuah kuil yang bernama kuil lusiausi Sisi kiri dan kanan bukit itu diapit oleh dua buah sungai besar Sungai Changsua mengalir ke arah selatan sedang sungai Honsui mengalir dari barat laut Ketika zaman Semkoi Tempo dulu wilayah tersebut merupakan daerah kekuasaan dari Gau, Lyok, San serta Cukatjin Waktu itu rembulan bersinar dengan bendarangnya di tengah angkasa, angin gunung berhembus kencang Tampaklah sesosok bayangan manusia bagaikan gulungan asap tipis berkelebat menuju ke arah bukit dengan kecepatan luar biasa Kadangkala dalam sekali kelebat tubuhnya sudah mencapai 7-8 tombak jauhnya Orang itu bukan lain adalah Lemkong Pak Setelah beriarian selama dua hari lamanya sampailah penuda itu di atas bukit Toa Pek San Ia langsung berkelebat menuju ke arah kuil lusiausi Dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya pemuda si Lemkong ini melakukan perjalanan tiada hentinya Ia khawatir kalau payung sengkala benda mustika dari dunia persilatan itu sampai terjatuh ke tangan sumaing yang ahlaknya jauh lebih bejak dari binatang Setelah melewati beberapa bukit, tampaklah di hadapannya muncul sebuah bukit yang sangat besar Puncak bukit menjulang jauh menembusi awan tebal Sebuah bangunan kuil berdiri mentereng di pinggang bukit tersebut Suasana dalam bangunan itu sangat gelap dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun Mungkin penjaga kuil itu sudah tertidur, sebab ketika itu waktu menunjukkan kentongan ketiga Lemkong Pak tidak berani berayal, sebab kalau sumaing bersembunyi di dalam kuil itu dan keadaan musuh Dalam kegelapan sedang ia berada dalam keadaan terang, kemungkinan besar dirinya bakal diseregap secara tiba-tiba Selain itu, andai kata ia sampai sudah berhasil mendapatkan payung sengkala benda mustika tersebut Jangan dibilang diseregap secara tiba-tiba, sekalipun bertempur secara terang Ciri-cirian belum tentu ia merupakan tandingannya Dengan gerakan tubuh yang enteng dan cepat ia melayang naik ke atas tembok pekarangan Dan bersembunyi di balik guungan rumah dari situ dengan gerakan yang sangat hati-hati menengok ke arah balik kuil Bangunan kuil itu semuanya terdiri dari lima buah bilik Pintu ruang tengah setengah tertutup dan suasana dalam ruangan gelap gulita sukar untuk memeriksa keadaan di situ Kendatip pun rembulan bersinar dengan terangnya di atas awan Namun serambi yang luas telah menghalangi cahaya rembulan untuk menyorot ke dalam ruangan Lemkong Pak mendekam tak berkutik di atas dinding pekarangan Telinganya dipasang baik-baik untuk memeriksa keadaan di sekitar tempat itu Dari suasana yang sunyi dan sepi Orang pasti akan beranggapan bahwa ruangan itu kosong dan tak ada seorang manusia pun Tapi bagi seng pemuda yang bertenaga dalam amat sempurna Ia sempat mendengar adanya seorang sedang berjalan hilir mudik tiada hentinya Dengan gerakan yang sangat hati-hati ia segera berputar ke belakang ruang kuil Kemudian mengintip dari atas jendela Tampaklah di sebuah meja altar yang sangat besar Berdirilah sebuah patung area yang besar pula Meskipun tak dapat melihat jelas keadaan patung tersebut Tapi Lemkong Pak dapat menduga bahwa patung tersebut sudah pasti adalah patung dari Lu Siau Sorot matanya segera menyapu ke arah lain Tapi dengan cepat pemuda itu tertegun dibuatnya Ternyata dalam ruangan itu berisikan penuh patung ciri-ciri raksasa Tepat di hadapan patung area dari Lu Siau Berdirilah sebuah patung raksasa pula dari Cukat Buho Di belakang patung Cukat Buho terdapat patung area dari Lopi, Tio Hui serta Kwan Kong Sedang di belakang ketiga patung area itu terdapat pula patung dari Tio Hui serta Panglima Perang lainnya Pokoknya di hadapan patung area dari Lu Siau terdapat 5-16 buah patung area raksasa lainnya Tak kuasa lagi Lemkong Pak dibikin terperangah Jangan angan kuil ini bukan kuil Lu Siau sih Kalau tidak kenapa terdapat begitu banyak patung area di sini Pikir si anak muda itu dalam hati keilnya Mendadak Lemkong Pak menemukan sesosok bayangan manusia sedang duduk di antara patung ciri-ciri area tersebut Rupanya ia sedang bertopang dagu sambil memikirkan sesuatu Orang itu bukan lain adalah sumaing pemuda bermoral bejat yang sudah tak ketolongan lagi Menyaksikan keadaan dari si anak muda itu, Lemkong Pak segera berpikir di dalam hatinya Mungkin ia sudah menari setengah harian lamanya tanpa berhasil mendapatkan sesuatu dan sekarang sedang putar otak memikirkan persoalan itu Tapi Lemkong Pak kembali gelengkan kepalanya, ia menganggap dengan watak serta perangai dari sumaing tak mungkin ia akan bersikap begitu jujur Kenapa ia tidak menghancurkan semua patung area yang berada di situ Buat apa dia peras otak memikirkan soal itu dengan susah payah Siapa tahu sebelum ingatan tersebut berkelebat lewat dari benak Lemkong Pak Tiba-tiba sumaing loncat bangun dari atas tanah berguman seorang diri Kemungkinan besar Roe Ichihu bajingan tua itu sudah dapat menebak renean aku dan mengetahui pula kalau Lemkong Pak bersembunyi di luar gua Maka sengaja dia suruh aku datang kemari untuk kerepot sendiri Tapi aku percaya kalau payung sengkala tersebut pasti berada di dalam ruang kubil ini hanya saja entah tersimpan di dalam patung besi yang mana Sekarang Lemkong Pak baru mengerti rupanya patung ciri-ciri area itu terbuat dari besi semua Tidak aneh kalau sumaing tak mampu untuk merusak patung tersebut Lemkong Pak tersenyum sendiri, pikirnya di dalam hati Engkasi bajingan cecunguk biasanya sangat cerdik dan punya banyak akal busuk Kali ini akan ku uji kepandaian dan kecerdasanmu itu Akan ku lihat apakah engkau mampu untuk menebaknya atau tidak Sementara itu, sumaing dengan sebuah metu Tunggalnya sedang menyapu satu patung dengan patung yang lain Akhirnya sorot metu pemuda itu berhenti di atas patung area cukat buho Gumamnya seorang diri Kalau ditinjau dari sejarahnya tempo dulu cukat buho Hong Beng, pernah bantu pihak Gou untuk menghancurkan Chou Chou Kepandaian serta siasatnya sangat dikagumi oleh Lu Siau Tua Semua perintah serta nasihatnya selalu dituruti Aku rasa di antara patung ciri-ciri besi yang ada di sini Hubungan cukat Hong Beng dengan Lu Siau lah yang paling ngerat dan akrab Jangan payung mustika itu tersimpan di dalam tubuh cukat Hong Beng Lam Kong Pak yang mendengar gumaman tersebut seketika itu juga merasakan hatinya bergetar keras Di samping itu dia pun menghala nafas panjang pikirnya Kecerdasan otak bajingan ini benar-benar sangat tinggi Kepintarannya melebih siapapun jika ia dapat dibimbing ke jalan yang benar Niscaya kemampuannya tak akan berada di bawahku Sementara itu Suma Ing telah tertawa seram perlahan-lahan ciri-ciri Ia berjalan mendekati patung area dari cukat Hong Beng Sebaliknya Lam Kong Pak yang bersembunyi di tempat itu telah menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk bersiap sedia Setelah tiba di patung area diri cukat Hong Beng dengan penuh seksama Suma Ing periksa sekitar patung tadi Sementara Lam Kong Pak sendiri telah menyusup masuk ke dalam ruangan dan menyembunyikan diri di belakang sebuah patung area Suma Ing sedang pusatkan semua perhatiannya pula memeriksa sebentar patung area dari cukat Hong Beng Karena itu ia tidak merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya dengan tangannya yang kuat Dia mulai mengetuk seputar dada patung tersebut kering, kering, kecuali bunyi gemerincing tidak nampak suatu pertanda apapun yang mencurigakan Suma Ing segera berputar ke belakang patung dan mengetuknya berulang kali di sekitar sana Akhirnya ia bergumam seorang diri Sepasang tangan cukat Hong Beng diangkat lurus ke atas, seandainya payung sengkala itu benar-benar berada Dalam sakunya maka benda itu pasti berada di antara kedua belakangnya Dengan tangannya ia merabat pakaian patung cukat Hong Beng itu Lalu dengan sepanuh tenaga ditarik ke bawah, keraak sepasang lengan itu ternyata bergerak ke bawah Kemudian secepat kilat memeluk pinggang pemuda si Suma itu Suma Ing merasa amat terperanjat dengan cepat Ia menyingkir tiga langkah ke samping Siapa tahu patung area itu dapat pula menggerakaan badannya Patung itu miring ke samping dan kembali memeluk ke arah pinggang pemuda itu Dengan sekuat tenaga Suma Ing melancarkan sebuah pukulan gencar ke arah patung itu Pukulan itu dengan telak menghajar di bawah sikut kiri patung tadi Berak tiba-tiba sebuah benda terjatuh dari balik ujung baju patung tersebut Suma Ing jadi amat kegembira Dia lihat benda itu panjangnya kurang lebih tiga depa Dengan lebar setengah depa terbungkus rapi oleh selembar kulit menjangan yang kuat Dengan cepat dia pungut benda itu lalu dipeluknya erat Karena gembira ia menjerit-jerit keras Siapa tahu belum habis ia tertawa kegirangan lem kompak Dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat telah menerjang ke depan Sekali menyambar tahu-tahu sudah berhasil merampas benda tadi Dan mengundurkan diri sejauh satu tombak dari tempat semula Heeeeh, 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 bajingan anjing durjana engkau tak menyangka Bukan ejeknya, kalau benda mustika semacam ini sampai terjatuh ke tanganmu, Tian Elo Oya benar-benar sudah salah melihat Haah, 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 haah Paras muka Suma Ing yang jelek dan menyeramkan itu mulai berkerut kencang Dari perubahan mimik wajahnya dapat diketahui betapa gusar dan bencinya pemuda itu terhadap lawannya Ia tak menyangka kalau kegembiraannya akan sia-sia belaka Bukan saja benda mustika itu sudah terjatuh ke tangan lem kompak Bahkan keselamatan jiwanya benar ciri-ciri sangat terancam Kendati pun berada dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan Namun manusia durjana tersebut tetap bersikap cerdik Otaknya berputar keras berusaha mencari jalan keluar Sementara biji matanya berputar kian kemari Mendadak ia tertawa dingin, serunya Lem kompak semua orang mengatakan engkau adalah seorang pria jujur yang tak berbuat curang Tapi kalau ditinjau dari perbuatan serta tingkah lakumu pada malam ini Huu rupanya nama besarmu itu hanya nama kosong belaka Anjing durjana lebih baik jangan coba ciri-ciri menggunakan siasat miskin seperti itu untuk menipu aku Sekalipun engkau ngobrol sampai lidahmu terbelah dan bibirmu pecah Tak nanti aku bakal tertipu lagi oleh siasat busukmu itu Lem kompak tenaga dalam yang kita miliki seimbang Bila kita benar-benar beradu kepandayan sesuai dengan kemampuan masing-masing Belum tentu engkau bisa menandingi diriku Huu lebih baik jangan tekebur Kalau engkau tidak percaya silahkan mencoba sendiri Sumaing segera tertawa dingin Heeh, 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 sungguh tak ku sangka ternyata engkau pun telah mempelajari kelicikan serta kekejian orang persilatan Sejak kapan aku mempelajari kekejian dan kelicikan orang persilatan Payung sengkala toh berada di tanganmu Seandainya sampai terjadi pertarungan maka bisa saja engkau menyerang aku dengan menggunakan payung mustika tersebut Dalam keadaan begitu tentu saja aku sumaing bukan tandinganmu HMM engkau anggap aku benar-benar tidak tahu akan siasat busukmu itu Kalau aku hendak membinasakan dirimu Maka sekalipun engkau punya sepuluh lembar nyawa cadangan pun tetap akan habis semua di tanganku Buat apa aku mesti menggunakan payung sengkala benda mustika tersebut untuk menghadapi dirimu Huu kalau bicara melulu tanpa bukti sama sekali tak ada gunanya Beranikah engkau letakkan payung sengkala itu di atas tanah kemudian baru berdual satu lawan satu dengan aku? Lam Kong Pak tertawa dingin Heheheheh heheheh anjing jahana mengkau ingin mengincar benda mustika ini Jangan bermimpi di tengah hari belong Ahaha rupanya engkau hanya bisa menggunakan hal tersebut sebagai alasan Aku rasa engkasi bangsa cilik sama sekali tidak memiliki ilmu silat yang sungguh-sungguh hebat Tapi selama ini hanya mengandalkan sementara jago lihai untuk melindungi dirimu Heheheheh heheheh Saum ing seru Lam Kong Pak sambil tertawa dingin Maksud dan tujuanmu sudah hamat Jelas sekali bukankah engkau hendak menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk merampas payung sengkala tersebut Aku tak nanti akan tertipu olehmu HMM payung sengkala ini akanku gantungkan di atas punggungku dan aku tak nanti akan memergunakannya sekarang Engkau boleh berlega hati bukan? Bicara sampai di situ pemuda itu benar-benar menggantungkan payung sengkala tersebut di atas punggungnya Melihat siasatnya sama sekali tidak termakan oleh musuhnya kembali sumaing putar sepasang biji matanya sambil tertawa seram ia berseru Lam Kong Pak isi perutku yang terluka belum sembuh benar-benar Aku tahu kalau kepandaian silatku masih belum mampu menandingi dirimu Nah, kalau mau turun tangan cepatlah turun tangan Sekalipun aku akan membinasakan engkau akan kubunuh dirimu setelah engkau benar-benar merasa takluk Sekarang cepatlah mulai turun tangan Sumaing menyeringai dan tertawa seram Heheheheh, kenapa engkau mesti berlagak pilon meskipun payung sengkala di atas punggungmu Setiap saat dapat kau lepaskan dan kau gunakan sekalipun aku sumaing harus mati di tanganmu Aku akan mati setelah menjadi jelas duduknya persoalan Lam Kong Pak jadi sangat mendongkol, sambil tertawa dingin serunya Baiklah sebelum kubunuh dirimu, akan kusuruh engkau pentangkan mat celebar ciri-ciri sehingga dapat mati dengan mat temeram Akanku turuti kemauanmu itu Heheheheh, bukannya aku Lam Kong Pak sengaja menghibul Kalau engkau pingin rampas benda mustika itu maka kemampuanmu masih belum berhasil mencapai puncak kemampuan tersebut Nah begitulah baru bisa dikatakan seorang pria sejati seorang lelaki gagah perkasa Sekalipun aku sumaing tak mampu menandingi dirimu dan mati Tak nanti akan ku ucapkan sepatah katapun kata-kata yang bernada mengerut tuh Lam Kong Pak lepaskan payung sengkala tersebut dari punggungnya kemudian diletakkan di atas tanah Setelah itu baru ujarnya, sumaing sekarang engkau tak usah khawatir lagi Sumaing melirik sekejap ke arah payung sengkala tersebut Benda mustika itu terletak di tengah engah mereka berdua yang berjarak sama antara yang satu dengan lainnya Tapi ia sadar bahwa kecepatan gerakan tubuhnya jauh kalau dibandingkan kecepatan Lam Kong Pak Karena itu mau tak mau dia mesti menggunakan otaknya untuk mengatasi persoalan itu Menyaksikan tingkah laku dari musuhnya Lam Kong Pak segera tertawa dengan sambil berseru Tidak usah putar otak untuk mencari akal busuk lagi Engkau tak akan berhasil mendapatkan benda mustika itu Ayohlah cepat turun tangan Sepasang mati sumaing berputar tiada henti Mendadak wajahnya berubah dan dihiasi dengan senyum menyeringai yang mengerikan sekali Dia membentak keras dengan menghimpun hawa murni Kun Tun Kang Kianya sebuah pukulan dasyat dilepaskan ke arah depan Begitu pukulan dilepaskan ia sendiri menyingkir ke arah samping Terima kasih telah menonton!